Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Sama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di kedalaman ilusi. Pada saat ini semua tercengang setelah mereka sedikit berjalan menelusuri ilusi ini. Xiaoyan melihat sebuah mata air dan segera mengeluarkan botol dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan mengisi lebih dari belasan botol besar hingga air di genangan ini menghilang. Pada akhirnya Xiaoyan mendecakan bibirnya dengan tidak puas dan menggembalikan botol-botol ini ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan bergumam bahwa air sembilan mata air ini sudah cukup untuk memurnikan love spirit. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Xiaoyan pun segera mengajak semuanya untuk melihat lebih dekat tempat ini. Mungkin ada hal baik lainnya yang bisa mereka temukan. Xiaoyan merasa bahwa tempat ini terlihat seperti reruntuhan yang ditinggalkan zaman kuno. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan setelah sedikit lama mereka pun segera berhenti. Setelah melihat pilar-pilar batu yang berada di sekitar mereka Xiaoyan pun pada akhirnya segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata sebelumnya ia bertanya-tanya bagaimana tempat ini sangat berbeda dari tempat lainnya. Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membeku menatap ke arah suatu sudut tempat. Xiaoyan lanjut berkata sepertinya ada sesuatu di sudut itu. Xiaoyan menatap ke arah suatu sudut di mana salju telah mencair. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan doki di tubuh Xiaoyan segera meledak. Salju di tanah itu pun seketika tersapu ke langit oleh gelombang yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Setelah itu salju ini pun segera mengguap menjadi air di bawah suhu tinggi api surgawi. Barulah pada saat itu Jing Wuchen dan Longyi menemukan empat sudut dari tempat ini. Sudut-sudut ini masing-masing diukir dengan pola-pola yang tidak jelas. Mata Xiaoyan tertuju pada pola-pola ini dan berkata tampaknya ini adalah totem batu. Mungkin itu adalah simbol dari ras kuno tertentu yang berada di sini. Sementara itu Jing Wuchen dengan serius memperhatikan simbol simbol ini sebelum akhirnya mulutnya sedikit terbuka. Jing Wuchen pada saat ini segera berkata bahwa ia yakin ini adalah lintasan dari pedang terbang. Pasti simbol ini tercipta setelah dilewati oleh ras kuno yang menggunakan pedang terbang sebagai senjata. Karena simbol ini berada di sini pasti akan ada simbol juga di tempat lain. Jing Wuchen pun dengan gembira melihat sekeliling namun pada saat ini Jing Wuchen tidak menemukan sisa simbol. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Jing Wuchen harus memperhatikan semua ini dengan baik. Xiaoyan berpikir kemungkinan Jing Wuchen akan menemukan sebuah hal baru bagi dirinya. Mendengar hal itu mata Jing Wuchen pun seketika berbinar dan ia segera bergongkok di tanah. Ia segera mengelurkan tangannya dan memberi isyarat beberapa kali hingga akhirnya pisau lempar segera ditembakkan dan terbang sesuai lintasan pola. Jing Wuchen pun memperhatikan lesatan dari pisau miliknya sebelum akhirnya pisau ini segera tertuju kepada Singgah sana. Jing Wuchen pun dengan cepat berjalan menuju ke arah Singgah sana dengan penuh semangat dan langkah yang sedikit bergetar. Setelah sampai di sebuah Singgah sana, Jing Wuchen pun membelai bahan batu biru Singgah sana di sana. Namun setelah menunggu lama, pada saat ini masih tidak ada yang terjadi di sana. Jing Wuchen pun dengan kesal dan frustasi segera meninju Singgah sana tersebut. Ia berkata mungkinkah ini hanya sebuah permainan yang diciptakan oleh Tuhan kepada Jing Wuchen. Apakah ini semua hanyalah sebuah lelucon? Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang kuno api surgawinya dan berniat untuk menghancurkan Singgah sana. Xiaoyan pun berkata bahwa masih ada secerca harapan dan Xiaoyan akan mencoba untuk menghancurkannya. Jing Wuchen pada saat ini hanya terdiam karena Jing Wuchen benar-benar sudah frustasi. Xiaoyan segera melangkah di udara dan menebaskan pedang kuno api surgawinya dan tata yang rusak itu pun segera terbelah menjadi empat bagian. Bersama dengan itu, Jing Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut melihat alas tata yang telah dihancurkan. Jing Wuchen samar-samar melihat karakter kata pisau terbang di hadapannya. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mengerti karakter tersebut. Xiaoyan pun bertanya apakah sebenarnya karakter yang ditulis ini? Apakah ini adalah seni bela diri khusus pisau terbang? Jing Wuchen pun menjauh perkataan Xiaoyan ini sambil mengidentifikasi tulisan tersebut. Jing Wuchen berkata sepertinya ini ditulis oleh ras kuno tertentu. Tampaknya itu benar-benar teknik bertarung yang sangat cocok dengan pisau terbang. Banyak ras di zaman kuno telah musnah dalam sejarah dan tulisan mereka secara bertahap dilupakan. Oleh karena itu, Jing Wuchen pada saat ini hanya sedikit mengerti mengenai tulisan tersebut. Namun meskipun ia hanya mengerti sedikit, tetapi Jing Wuchen masih mengerti kalimat yang pertama. Ini adalah keterampilan bertarung dasar tingkat di dan Jing Wuchen bisa mengenali kata-kata pisau terbang di dalamnya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa keberuntungan Jing Wuchen benar-benar bagus. Jing Wuchen baru saja mendapatkan keterampilan bertarung dasar tingkat di setelah memasuki lingkaran dalam. Namun meskipun begitu, pada saat ini tidak ada gunanya bagi Jing Wuchen jikanya mengetahui beberapa kata ini. Menanggapi hal itu, Jing Wuchen pun berkata bahwa ia tidak khawatir sama sekali. Ia memiliki teman yang suka mendalami ilmu di bidang ini. Meskipun Jing Wuchen hanya tahu beberapa kata di sini, tetapi temannya tentu akan bisa mengerti mengenai perkataan ini. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa hal ini benar-benar sangat bagus. Sebaiknya pada saat ini, Jing Wuchen harus dengan cepat menyingkirkan keterampilan bertarung yang berharga ini ke dalam cincin penyimpanannya. Mereka harus segera pergi karena masih banyak hal baik yang menunggu mereka di depan. Jing Wuchen pun mengangguk dan kelompok Xiaoyan pada saat ini segera keluar dari lembah. Di tengah-tengah perjalanan, Xiaoyan segera berkata kepada Jing Wuchen bahwa ada sekelompok orang yang berburu monster di hutan termasuk jenis pohon jarum. Kelompok-kelompok lain juga seharusnya sudah mendengar berita mengenai hal ini dan pergi untuk menjarah. Mereka juga harus bergegas ke sana, tetapi mereka jangan sampai terlibat dalam pembunuhan. Biarkan mereka saling menggigit dan menghancurkan hingga keduanya benar-benar hancur. Setelah semuanya selesai, barulah mereka akan mengambil keuntungan dari pertempuran. Menanggapi hal itu, Jing Wuchen hanya tersenyum dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini masuk akal. Akhirnya, kelompok Xiaoyan pun bergegas maju untuk menuju ke kedalaman hutan. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun telah mencapai puncak pohon tertinggi di tepi hutan. Melalui celah dedaunan, Xiaoyan bisa melihat semua yang terjadi di hutan. Tempat di jantung hutan ini benar-benar sudah berantakan dengan pohon-pohon yang tumbang dan dahan-dahan yang patah. Daun-daun yang tumbang juga pada saat ini telah terciprat oleh noda darah merah. Banyak senjata di tangan lebih dari 30 dodi semuanya pada saat ini benar-benar berlumuran darah. Di depan kelompok dodi yang bertarung ada 6 buaya raksasa bersisik merah tergeletak di atas daun-daun yang berguguran. Kepala mereka pada saat ini telah pecah dan inti sihir mereka juga telah diambil. Melihat hal ini, Xiaoyan benar-benar sangat gembira dan berkata bahwa itu ternyata adalah buaya perang yang bermutasi. Tampaknya sebentar lagi kegembiraan akan segera dimulai. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar karena pada akhirnya pertempuran diantara banyak dodi ini pun segera terjadi. Pada saat ini ada seorang pria berbaju hitam dengan ekspresi yang gelap dan menjentikan jarinya. Ia segera melangkah maju ke pertempuran dengan aura yang meledak-ledak. Akhirnya pertempuran diantara kelompok dodi berbakaian merah dan hitam ini segera pecah. Waktu pun terus berlalu hingga akhirnya pertarungan sengit di hutan ini segera berakhir. Orang-orang berbaju hitam memenangkan kemenangan terakhir tetapi mereka juga membayar harga yang mahal. Hanya ada beberapa dari 20 orang yang tersisa setelah pertempuran ini. Selain itu pada saat ini mereka semua juga menderita kelelahan. Akhirnya mereka pun segera mengambil jarahan dari cincin penyimpanan orang-orang yang telah mereka bunuh. Setelah mengumpulkan semua barang jarahan, kelompok Xiaoyan pun tiba-tiba melompat turun dari atas pohon. Kelompok Xiaoyan berjalan menuju pria berbaju hitam dengan santai dan tersenyum ringan. Pria berbaju hitam itu pun menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan. Ia pun segera bertanya dengan getir apakah mereka ingin mengambil keuntungan. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya tersenyum ringan sementara Jing Wuchen pada saat ini tertawa lepas. Xiaoyan pun segera berkata tampaknya mereka benar-benar telah kehabisan tenaga setelah pertempuran sebelumnya. Namun sangat disayangkan Xiaoyan menginginkan barang-barang yang telah mereka rampas sebelumnya. Pria berbaju hitam itu pun tersenyum marah. Ia segera berkata sepertinya kelompok Xiaoyan sudah lama bersembunyi disini tetapi ia tidak tahu apakah mereka memiliki kekuatan untuk mengambil barang-barang mereka. Menanggapi hal itu Xiaoyan gak pakai banyak bacot lagi segera merentangkan telapak tangannya dengan ringan. Teratai api biru ke abu-abuan perlahan segera mengembun di telapak tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Hiwa juga pada saat ini segera muncul di atas kelapa Xiaoyan. Matanya yang besar berguling-guling dan teratai api ini segera memadat di tangan kecilnya yang gemuk. Dua teratai api sebening kristal pada saat ini sedikit berputar. Mereka membakar ruang di sekitar menjadi retakan dan membuktikan bahwa kekuatannya tidak dapat diremehkan sama sekali. Melihat dua teratai api ini pria berbaju hitam dan beberapa bawahannya pada saat ini menciutkan mata mereka. Mereka benar-benar tergejut setelah melihat adanya api surgawi. Si pria pun segera bertanya apakah pria ini benar-benar memiliki api surgawi. Mata mereka pada saat ini dipenuhi ketakutan yang mendalam sementara mereka kehilangan suara karena terjekut. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa mereka bisa mati dengan tenang di bawah api surgawi milik Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk membiarkan mereka semua bergerat. Perkataan Xiaoyan ini sontak seketika membuat perasaan pria berjubah hitam seperti hampir terbunuh. Pada saat ini ia menyadari bahwa kekuatan kelompok mereka benar-benar telah berkurang. Namun jika mereka menyerah maka mereka tidak layak menyandang gelar jenius di adat arahnya. Pada akhirnya pria berbaju hitam yang marah itu pun segera menghentakkan kakinya. Sebuah after image samar segera tertinggal dan pisau besar segera menebas kelapa Xiaoyan dengan aura pembunuh yang kuat. Ketika pria berbaju hitam ini bergerak Dodi yang berada di sampingnya juga mengikutinya dari dekat. Mereka segera melambaikan senjata dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan teratai api di tangan Xiaoyan bergegas terbang ke arah Jiwa. Sementara itu Jiwa segera menunjuk dengan jarinya dan kedua teratai api itu segera melesat bersamaan. Teratai api ini segera terbang ke arah pria berbaju hitam dan kelompoknya. Sementara itu Jiwa menyatukan tangannya lagi dan teratai api ini segera mekar. Melihat hal ini wajah pria berbaju hitam yang berada di udara pun tiba-tiba berubah. Ia bertanya-tanya mengapa lesatan dari api surgawi ini benar-benar sangat cepat. Kecepatan dari penembakan teratai api ini benar-benar sangat cepat. Terlebih lagi energi dari teratai api ini benar-benar mengandung kengerian yang diluar dugaannya. Pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki waktu untuk mengelak. Mereka pun hanya bisa buru-buru melindungi diri dengan senjata di depan tubuh mereka. Mereka hanya bisa berharap senjata mereka ini bisa memblokir serangan dari teratai api. Pada akhirnya teratai api ini pun segera meledak di depan pria berbaju hitam dengan kecepatan seperti kilat. Awan jamur kecil tiba-tiba muncul di tengah hutan. Ledakan menderu segera melonjakan aliran panas seperti tornado. Suhu udara di sekitar pun pada saat ini segera meningkat tajam. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan dari teratai api ini senjata beberapa orang benar-benar seperti kertas yang bertemu api. Senjata mereka pada saat ini benar-benar berubah menjadi besi cair hanya dalam sekejap mata. Beberapa orang anggota dari pria berjubah hitam ini seketika telah menjadi abu di bawah awan jamur. Pada saat ini setelah pembakaran dari api surgawi mereka hanya menyisakan puluhan cincin yang jatuh dari langit. Di sisi lain Jing Wuchen pada saat ini melotot dan rahangnya nyengser di tanah. Ia tidak percaya ketika melihat Yiwa yang benar-benar sangat kuat. Ia tanpa sadar bergumam bahwa Yiwa pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu Longyi juga pada saat ini menatap ke arah Yiwa dengan heran. Longyi berpikir bahwa Yiwa pada saat ini telah menjadi semakin kuat. Bahkan pada saat ini Xiaoyan juga terkejut ketika Xiaoyan memeluk Yiwa di atas kelapanya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan si kecil ini benar-benar telah meningkat sangat pesat. Akhirnya Xiaoyan pun menekan kegembiraan di hatinya dan Jing Wuchen yang baru saja pulih segera membersihkan medan perang. Jing Wuchen segera berkata bahwa pada saat ini ada banyak inti sihir dan ada banyak koin pola naga. Selain itu masih banyak benda-benda lain yang pada saat ini ditumpuk di tanah dan seperti gunung yang menjulang. Pada saat ini Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan pil dan koin pola naga yang telah ditumpuk. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tertarik dengan tumpukan besar inti sihir. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Sebagian besar dari inti sihir ini adalah inti sihir bintang 4 tetapi ada juga beberapa inti sihir bintang 5. Dengan banyaknya inti sihir ini Xiaoyan berpikir sepertinya Nan Er Ming, Zi Ying, Lang Tian bahkan King Mu'er akan segera meningkatkan kekuatan mereka. Dengan begitu kelompok Xiaoyan akan segera memiliki beberapa dodi bintang 6 selanjutnya. Akhirnya Xiaoyan kembali menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai berbicara kepada semuanya. Ia memerintahkan semuanya untuk menyingkirkan barang-barang yang mereka perlukan. Pertarungan sebelumnya benar-benar cukup berisik dan mudah untuk menarik perhatian. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera pergi terlebih dahulu. Semua orang pun akhirnya mengangguk dan mereka segera melesat untuk pergi. Namun tepat ketika saat tubuh Xiaoyan melayang keluar Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan matanya tertuju pada kakinya. Di bawah kaki Xiaoyan pada saat ini tergeletak selembar kertas kuning. Kertas ini hanya seukuran telapak tangan dengan darah manusia atau darah monter yang terciprat di atasnya. Xiaoyan pun segera mengambil kertas tersebut dan menyekak kotoran di atasnya. Xiaoyan melihat pola yang tergambar di atasnya dan perlahan mengerutkan gening. Jing Wuchen pun melihat lebih dekat dan ia segera berseru kaget. Ia berkata tampaknya itu adalah sobekan peta. Namun jika dilihat dari bentuknya tampaknya peta ini tidaklah berguna. Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara dan matanya masih tertuju pada selembar kertas sambil berpikir. Xiaoyan berpikir kertas ini tidak mungkin jatuh begitu saja. Kertas ini tentu saja disimpan oleh salah seorang Dodi yang telah mati. Selain itu jika peta ini benar-benar disimpan tentunya itu akan memiliki sebuah nilai. Pada saat ini Xiaoyan mengira sepertinya akan ada sisa dari potongan peta di cincin penyimpanan mayat-mayat yang berada di sini. Akhirnya Xiaoyan pun memerintahkan Jing Wuchen dan Longyi untuk menggeledah cincin-cincin yang ada di sini. Mereka harus cepat karena pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu. Keduanya pun segera mengangguk dan segera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Akhirnya setelah mereka menggeledah semua cincin penyimpanan mereka masih belum menemukan apapun. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas dan berkata sepertinya Xiaoyan berharap terlalu banyak. Jing Wuchen pun pada saat ini menghela nafas dan segera melangkah sedikit menjauh. Bersamaan dengan itu Longyi segera memerintahkan Jing Wuchen untuk jangan bergerak. Jing Wuchen pun terkejut dan terdiam mendengar perkataan dari Longyi. Longyi dengan cepat berjalan ke arah Jing Wuchen dan memerintahkan Jing Wuchen untuk mengangkat kakinya. Jing Wuchen yang masih bingung pada saat ini hanya menganggukkan pelapanya dan segera mengangkat kakinya. Jing Wuchen pun menatap ke arah kakinya dan mereka pada saat ini seketika membeku sesaat. Mereka melihat sisa gambar yang menempel di sol sepatu milik Jing Wuchen. Xiaoyan pun melihat peta yang berada di tangannya sebelum akhirnya memperhatikan gambar yang tidak lengkap yang menempel di sol sepatu Jing Wuchen. Senyum tipis pun muncul di wajah Xiaoyan bersamaan dengan Jing Wuchen yang menarik peta tersebut. Akhirnya kelompok Xiaoyan segera menyatukan dua gambar ini. Tempat yang robek di antara peta ini benar-benar sama sekali cocok. Mata Jing Wuchen pada saat ini benar-benar melotot begitu juga dengan Longyi. Sementara Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira melihat peta yang telah utuh. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah peta dari harta karun. Mereka pun segera membaca peta ini dan melihat karakter kecil di tengah peta. Karakter ini menyebutkan lihat dan gabungkan. Setelah itu tulis lengkap di atasnya. Ketika angka 99 dibalik dan ketika Yin Yang dibalik, rumah harta Xiaoyan akan terbuka. Dengan begitu mereka yang ditakdirkan akan dapat masuk ke dalamnya. Semua orang yang membaca tulisan ini pun benar-benar tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Namun tak lama Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya dengan bingung. Namun apa arti angka 99 ini? Selain itu apa juga arti dari pembalikan Yin dan Yang? Menanggapi hal itu Jing Wuchen juga berkata bahwa ia juga tidak mengerti apa yang baru saja tertulis di sana. Namun ia berpikir selama mereka mengetahui lokasi rumah dari harta karun semuanya akan mudah ditangani. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya mereka kembali melihat arah yang berada di peta ini. Mereka pada saat ini mencari dimanakah tempat harta karun tersebut. Setelah memperhatikan Jing Wuchen pun berkata sepertinya ini adalah peta yang digambar sebelum bencana kuno. Pada saat ini bentang alam benua Dodi telah banyak berubah. Tempat yang tergambar di peta ini benar-benar terlalu aneh. Pada saat ini Jing Wuchen benar-benar tidak bisa melihat apa ini. Namun mereka semua tidak perlu khawatir karena belum dapat menemukan tempat harta karun ini. Jing Wuchen punya teman yang mahir dalam hal ini. Tidak peduli apakah itu astronomi, geografi, atau peta langit berbintang. Teman Jing Wuchen pasti akan bisa membaca dan mengetahui segalanya dengan baik. Jing Wuchen berpikir tampaknya permasalahan mengenai misteri yin dan yang terbalik ini pasti akan bisa dipecahkan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun sangat gembira. Xiaoyan merasa lega karena Xiaoyan percaya bahwa tidak peduli di bidang apapun orang itu mencurahkan seluruh hatinya. Ia pasti akan mencapai prestasi yang luar binasa. Melihat wajah Xiaoyan yang berangsur-angsur melembut, Jing Wuchen pun pada saat ini tersenyum. Ia berkata bahwa orang ini tidak hanya setia tetapi juga sangat berprinsip. Ia tidak akan pernah melakukan apapun yang membocorkan rahasia. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk penuh terima kasih kepada Jing Wuchen. Namun tak lama setelah itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini segera berubah menjadi sedikit serius. Xiaoyan berkata bahwa banyak orang datang ke sini dan mungkin mereka tertarik dengan pergerakan barusan. Benar-benar ada banyak orang dan mereka harus segera menghindar untuk saat ini. Jing Wuchen dan Longhi pun seketika mengangguk dan mereka segera pergi ke kehampaan. Akhirnya sosok Xiaoyan pun segera menghilang di tengah kegelapan. Singkat cerita keesokan paginya kelompok Xiaoyan pun telah berada di atas sebuah puncak pohon yang tinggi. Pada saat ini mata mereka tertuju pada tebing yang berada di kejauhan. Potongan tebing ini berbentuk sangat terjal. Tetapi yang paling mengejutkan mereka bertiga adalah bahwa di titik tengah tebing ada sebuah batu besar yang tiba-tiba menonjol. Selain itu warna dari batu ini benar-benar sangat aneh dan seluruh batu ini ditutupi dengan garis-garis hitam dan coklat. Jing Wuchen pun segera berkata bahwa tebing ini benar-benar luar binasa dan bisa membuat orang merasa kering dan panas. Tetapi yang paling menakjubkan adalah batu di tengahnya dengan warna yang terlalu aneh. Tampaknya itu pasti adalah sejenis harta karun. Bagaimana jika mereka pada saat ini menggali batu tersebut? Sementara itu Xiaoyan di sisi lain pada saat ini sepertinya tidak mendengarkan kata-kata dari Jing Wuchen. Xiaoyan menatap sebuah pohon dengan kegembiraan yang perlahan melayang di wajahnya. Xiaoyan pun berseru kaget bahwa itu adalah tanah matahari yang ekstrim. Xiaoyan tidak menyangka tebing ini akan menjadi tanah dengan sinar matahari yang ekstrim. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini semua orang seketika terjekut. Setelah memperhatikan ke arah pohon ini Jing Wuchen tidak melihat sesuatu yang istimewa. Namun tak lama Jing Wuchen tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah maksud dari Xiaoyan ini pohon semacam itu hanya tumbuh dengan tempat yang sangat cerah dan ekstrim. Jing Wuchen pun segera menyadari bahwa keajaiban dari pohon tersebut yang dapat bertahan di cuaca yang sangat panas. Di sisi lain Xiaoyan pun segera menganggup dan berkata meskipun Xiaoyan belum pernah melihat pohon seperti ini namun Xiaoyan sangat akrab dengan buahnya. Xiaoyan pun berbalik dan berkata bahwa ini adalah buah kehidupan yang akan matang. Pohon kehidupan ini hanya tumbuh di tempat matahari yang ekstrim. Seseorang harus menyerap esensi matahari selama seribu tahun kemudian mekar selama seribu tahun. Setelah itu ia akan berbuah lagi selama seribu tahun. Mata Jing Wuchen pun seketika berbinar setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Jing Wuchen segera berkata bahwa ia hanya mendengar bahwa buah kehidupan adalah suatu hal yang baik. Tetapi Jing Wuchen belum pernah melihat buah tersebut selama hidupnya. Ia tidak tahu apa gunanya dan apakah saudara Xiaoyan pada saat ini bisa menjelaskannya. Xiaoyan pun akhirnya segera menjelaskan semua manfaat dari buah tersebut. Setelah mendengar rincian singkat dari Xiaoyan, Jing Wuchen pada saat ini benar-benar terpongok-pongok. Terlebih lagi Jing Wuchen benar-benar terkejut setelah mendengar pil peremajaan. Mendengar kasiatnya ini Jing Wuchen benar-benar berbinar dan seolah-olah ia menginginkan pil tersebut. Melihat Jing Wuchen yang sepertinya tertarik, Xiaoyan pun berkata bahwa ia akan menyempurnakannya untuk Jing Wuchen di kemudian hari. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil untuk saudara Jing Wuchen. Jing Wuchen tertegun ketika ia mendengar kata-kata itu dan sudut matanya sedikit lembab. Jing Wuchen benar-benar tidak menyangka Xiaoyan bisa mengetahui pemikirannya. Jing Wuchen benar-benar menginginkan pil peremajaan untuk diberikan kepada kekasih pujaannya. Namun Jing Wuchen segera berkata bagaimana mungkin ia bisa membiarkan Xiaoyan menyia-nyiakan obat langkah itu untuk wanita yang Jing Wuchen suka. Menanggapi hal itu Xiaoyan berkata bahwa ini untuk sebuah persahabatan yang tak ternilai. Selain itu ada begitu banyak buah kehidupan di pohon tersebut. Oleh karena itu tidak akan menjadi permasalahan mengambil satu untuk memperbaiki pil peremajaan untuk wanita yang disukai oleh Jing Wuchen. Mendengar hal itu Jing Wuchen pada saat ini benar-benar berbunga-bunga. Ia pun mengangkat kelapanya dan berkata ketika ia bertemu dengan Danding. Ia tidak lagi percaya mengenai persahabatan. Tetapi sejak ia bertemu dengan saudara Xiaoyan ia sekali lagi percaya pada persahabatan yang tak ternilai harganya. Jing Wuchen pada saat ini benar-benar menghargai Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya mereka sedikit berbincang-bincang. Tak lama setelah itu Xiaoyan segera mengarahkan pandangannya ke arah pohon kehidupan lagi. Xiaoyan segera berkata dengan sedikit khawatir bahwa buah kehidupan akan segera matang. Buah kehidupan yang matang harus dipetik pada siang hari ketika sudah waktunya. Hal itu harus dilakukan untuk melestarikan kasiat obatnya. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak punya banyak waktu. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Jing Wuchen sedikit bingung mengapa Xiaoyan mengatakan bahwa mereka memiliki tidak banyak waktu. Jing Wuchen pun segera berkata bahwa masih ada waktu sebelum tengah hari. Mengapa Xiaoyan mengatakan hal itu secepat ini? Xiaoyan pun segera menunjukkan tatapan serius ke arah batu dan berkata bahwa semua ini karena batu itu. Jing Wuchen pun seketika menatap batu besar yang berada di tebing dengan perasaan ragu. Ia pun menatapnya sebentar hingga akhirnya menggelengkan kelapanya dengan bingung. Ia pun segera berkata memangnya apa yang salah dengan batu itu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa awalnya Xiaoyan juga mengira itu adalah batu. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan menjadi sedikit curiga oleh karena itu Xiaoyan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksinya. Hasilnya di luar dugaan Xiaoyan karena semua ini adalah binatang-binatang tahap awal bintang ke-6. Jing Wuchen dan Longyi seketika terkejut dan mereka menatap ke arah batu besar tersebut. Meskipun begitu mereka pada saat ini tidak mempertanyakan penilaian dari Xiaoyan. Mereka percaya bahwa Xiaoyan tidak akan pernah salah di dalam penilaiannya. Akhirnya Jing Wuchen yang pada saat ini sudah yakin kepada Xiaoyan pun segera membuka mulutnya dengan berapi-api. Setelah menyadari semuanya Jing Wuchen pun segera berkata seharusnya tidak terlalu terlambat untuk mereka bergerak. Sekarang mereka harus segera dan mencoba menyingkirkan monster-monster ini sebelum tengah hari. Menanggapi hal itu Xiaoyan menghela nafas dan berpikir sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya. Xiaoyan berkata agar mereka jangan gegabah. Semua harta surga, materi, dan bumi dijaga oleh binatang penjaga. Diperkirakan monster ini seperti batu sedang menunggu sebuah kehidupan menjadi dewasa. Jika mereka melakukan ini dan jika mereka membunuhnya dengan sembarangan, ia khawatir monster ini akan menghancurkan buah kehidupan dalam kemarahannya. Kegembiraan Jing Wuchen dan Longyi sebelumnya hancur dan mereka pada saat ini saling memandang dengan cemas. Mereka menatap satu sama lain tanpa melakukan apapun sebelum akhirnya bertanya lalu apa yang harus mereka lakukan. Menanggapi hal itu Xiaoyan sedikit berpikir dan berkata bahwa mereka hanya memiliki satu cara. Mereka harus menunjukkan kelemahan terlebih dahulu dan memimpin monster itu untuk menjauh sejauh mungkin. Selama mereka tidak mengekspos kekuatan yang bisa mengancam monster, seharusnya itu akan menyebabkan buah kehidupan tidak dirugikan. Xiaoyan akan berusaha untuk menarik perhatian dari si monster. Sementara itu Jing Wuchen harus berpura-pura kalah dan mundur saat bertarung dan perlahan-lahan mendekati pohon kehidupan. Saat tengah hari tiba, maka Xiaoyan akan mengeluarkan kekuatannya untuk memblokir si monster. Si monster pasti akan sedikit kewalahan karena kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba meningkat. Bersamaan dengan itu, Jing Wuchen harus memanfaatkan momen ini untuk memetik buah kehidupan. Pastikan untuk bergerak dengan cepat. Sementara itu, Longyi akan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk melindungi Jing Wuchen dan pohon kehidupan. Menanggapi hal itu, Jing Wuchen dan Longyi pun mengangguk dan berkata bahwa itu adalah cara yang bagus. Namun, mengingat kekuatan dari si monster ini, Jing Wuchen benar-benar sangat khawatir kepada Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan yakin bahwa ia akan bisa menghadapi si monster. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan berkata bahwa Jing Wuchen tidak perlu khawatir. Xiaoyan hanya akan berusaha untuk menahan pergerakan dari si monster. Menghadapi hal tersebut, Jing Wuchen tidak dapat lagi menahan desahan. Ia pun segera berkata jika Xiaoyan dapat membunuh monster tingkat menengah bintang kelima, Xiaoyan adalah jenius yang tiada tarahnya. Namun, bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini bisa membunuh monster tahap awal bintang ke-6? Jika hal itu benar-benar terjadi, Jing Wuchen benar-benar ragu apakah Xiaoyan adalah manusia. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan memerintahkan semuanya untuk bersiap-siap. Keduanya pun mengangguk dan dibawa ke pemimpinan Xiaoyan, mereka segera melesat menuju ke arah si monster. Sampai jumpa di video selanjutnya.